Langganya, orang barang BM itu, tokonya itu hanya memberikan kartu garansinya, itu ada garansi toko. Mungkin nggak sih, kartu garansinya juga pun dikawain? Mau ngomong service center nih, emang ada di mana aja sih yang resmi ini? Kita akan membahas barang BM dan service center nih, soalnya masih banyak banget nih teman-teman kita yang masih bingung dan masih banyak yang nanya-nanya nih. Oh iya, kita lagi ngomongin mengenai barang BM, karena sebelumnya kita udah pernah buat video mengenai barang BM. Jadi, yang membedakan barang BM dengan barang ofisial dan bergaransi resmi, itu apa Kak Reza? Nah, sebenarnya yang paling mendasar membedakannya adalah kartu garansinya. Kalau kartu garansinya yang resmi dan ofisial bergaransi, itu adalah kartu garansi dari PT Gilanggung Persada. Yang mana G-Shock itu adalah 2 tahun mesin dan baterai, dan Casio itu adalah 1 tahun untuk mesin dan baterai. Oke, berarti barang BM ini tidak ada atau tidak mendapatkan kartu garansi oleh PT Gilanggung Persada. Ya, benar sekali. Jadi nanti barang-barang BM itu hanya akan mendapatkan kartu garansi tokonya aja nih. Oh begitu. Yuk kita sambil masuk aja. Nah, jadi Kak Reza, untuk kualitas dan jaminannya barang BM itu seperti apa Kak Reza? Untuk kualitas barang BM ini sendiri sebenarnya nggak ada yang bisa jamin nih Pak. Kenapa? Karena yang namanya barang BM itu pasti barang ilegal. Yes. Dan barang ilegal bisa jadi dia karena tidak lolos QC. Wow. Atau bisa jadi juga nih, barangnya itu barang Red Turbis. Wow. Bahaya juga ya. Jadi benar-benar kualitasnya nggak ada yang bisa ngejamin tuh. Nggak ada yang bisa ngejamin, makanya orang barang BM itu tokonya itu hanya memberikan kartu garansi. Itu ada garansi toko. Betul sekali. Jadi tidak resmi dan service center-nya tidak lengkap ada di mana-mana. Oh, begitu. Kak Reza, kan barang BM itu hanya mendapatkan kartu garansinya dari toko dan garansinya internasional. Mungkin nggak sih kartu garansinya juga pun dikawain? Loh, mungkin aja dong. Karena udah sering banget tuh terjadi tuh. Ternyata kartu garansi internasional yang diterima sama service center itu ternyata KW. Setelah ditelusuri, ternyata jam yang dibelinya juga merupakan jam yang tidak resmi atau barangnya BM. Oh, begitu. Jadi jelas berbeda tuh ya mengenai garansi BM dengan garansi yang ofisial bergaransi resmi. Pastinya beda banget dong. Kalau garansi nasional yang resmi itu tersedia service center di mana-mana. Sedangkan yang tidak resmi itu hanya di tokonya saja. Oh, gitu. Nah, terus Kak Reza. Seandainya saya beli di ofisial bergaransi resmi. Dengan garansi 2 tahun nasional. Yang dikeluarkan oleh PT Gilang untuk persada. Selain benefit yang di cover mesin sama baterai, itu ada apa lagi benefitnya setelah itu? Nah, dan benefit lainnya, itu bisa di cover free jasa pemasangan spare parts seumur hidup, Kak Irfan. Oh, gitu. Jadi, jika misalnya kartu garansinya sudah habis, masa berlakunya, jika membawa kartu garansi nasional tersebut, itu masih ada free jasa untuk pemasangan spare parts. Ya, betul sekali. Banyak juga benefitnya. Kalau misalnya beli di Casio ofisial bergaransi resmi. Betul sekali. Oh, gitu. Makanya, kalau beli itu yang pastinya di ofisial dan bergaransi resmi. Dan servisnya juga wajib tuh di autorize service center resminya. Nah, ngomong-ngomong service center nih, emang ada di mana aja sih yang resmi ini? Wah, banyak Kak Reza. Gue sebutin satu-satu ya. Bisa kalian datang langsung ke service center resminya yang ada di pusat, yaitu di PT Gilang untuk Persada. Di Gedung Artagraha. Lantai 25. Oke, itu di Artagraha. Artagraha. Lalu juga ada di toko-toko juga kita aja. Kita juga buka service center-nya. Di mana tuh? Yang pertama ada di Pacific Place, lantai 2. Lantai 2 nih, Pacific Place. Oke. Lalu juga ada di Central Park. Lantai dasar. Lantai dasar Central Park. Ada juga. Oke. Lantai dasar. Lalu juga ada di Pondok Indah Mall. Pondok Indah Mall? Tiga. Tiga nih ya? Betul. Oke. Itu di lantai 1. Lantai 1? Lantai 2. Lantai 2. Itu namanya adalah Ruko Menara Cakrawala. Menara Cakrawala? Iya, benarnya Cakrawala ada di lantai dasar Lalu juga ada di Margo City Mall Margo City Mall, wow Tempat kita lagi syuting nih Di Margo City, warga depok juga bisa Lalu juga ada di toko-toko yang bekerja sama dengan kita juga Seperti Wadzone Seperti di Central Park, itu di GC Butik Di GC Butik juga ada? Ada, lalu juga ada Gas Butik Di Seputra Mall Semarang Seputra Mall Semarang Di Semarang berarti ada ya? Ada, lalu juga ada di Wadzone Grand Indonesia Wadzone Grand Indonesia Lalu, yang rumahnya di Surabaya pun juga ada Di Surabaya juga ada? Betul, ada di Tunjungan Plaza 4 Di toko Wadzone Gila-gila, banyak banget ya ternyata Lalu juga ada di Rupko Masih ada lagi nih? Masih ada lagi Ada juga di Rupko RMI Ngagel Oh, di Ngagel Di Ngagel, itu ada center-center juga Lalu, di Bali juga ada Masih ada lagi Ya, juga di Bali Mungkin sudah terakhir Bali itu ada di level 21, Pok Jadi, kalau misalnya beli di official dan bergaransi resmi Itu aman banget ya? Aman banget Ada di mana-mana Ada di mana-mana Makanya, kalau beli jam tangan itu di mana aja? Di official dan bergaransi resmi Dengan gue Reza Dan gue Irfan Bye Bye